dan liability berupa utang bank bertambah eh bertambah 50 juta kredit. Oke, utang bank betul kita lihat ya oke, berarti kalau bertambah letaknya di mana? Debit Pak. Debit naset ya, kas ya sekarang di sini kan per tanggal 1 Desember 2016 PT Celing Claning Service menerima pinjaman berarti kan dapat uang maka masuknya ke akunnya adalah di elemen aset akunnya kas bertambah berapa? 50 juta aset bertambah di debit kemudian liability-nya karena apa? kenapa liability masuk elemen liability? karena ini utang oke, utang, utangnya kemudian akunnya adalah utang bertambah sebesar 50 juta liability bertambah di kredit kalau liability berkurang di debit gitu ya oke jadi diberi tanda begini ini nanti akan berguna sekali dan memudahkan kalian pada saat membuat jurnal awalnya begini Pak ya semuanya begini pelan-pelan pelan nanti begitu sudah udah gak perlu buat analisis transaksi ini ini akan memudahkan kalian untuk membuat alur pola pikir gitu ya analisis, dasar analisisnya dari sini karena kalau sudah terbiasa kemudian akan jadi mudah sekali gak perlu bantuan ini tapi awal-awal harus begini alurnya yaitu dari elemennya apa akunnya apa baru kemudian kita lihat perubahannya oke sekarang Viar tunjuk temannya siapa? Maya Pak oke silahkan Maya saya Pak ya jadi di transaksi nomor 3 itu tanggal 2 Desember perusahaan membeli peralatan komputer senilai 2 juta jadi secara kredit asetnya itu bertambah equipment Pak 2 juta dan liability-nya itu account payable-nya itu 2 juta karena dia kredit Pak oke terus perubahannya asetnya bertambah berupa asetnya bertambah berupa peralatan Pak ya peralatan di debit atau di kredit debit Pak debit terus akun liability-nya utang usahanya itu bertambah juga 2 juta kredit Pak oke ya utang usaha ini saya sebenarnya utang usaha nah itu ya oke terima kasih silahkan tunjuk siapa May Maya Salsa Pak oke Salsa ya Pak ya Pak nomor 4 itu tanggal 2 Desember 2016 memberikan jasa kepada PT Life dan Afiyadi Batu Haji kredit sebesar 4 juta 350 aset juta 350 itu kredit dan revenue-nya itu bertambah service revenue sebesar 4 juta 350 kredit juga Pak gimana tadi yang akun SFAB itu debit yang service revenue ini kredit oke ya karena kalau kredit-kredit jadinya gak balance loh iya Pak lupa gitu ya Oke jadi betul tadi yang disampaikan Salsa bahwa asetnya bertambah kemudian akunnya adalah akun piutang usaha bertambah sebesar 4 juta 350 letaknya adalah di sisi debit kemudian karena dia adalah memberikan jasa kepada PT Life gitu ya berarti akun yang di sisi lainnya adalah karena dia sudah memberikan jasa maka jadinya adalah sebagai pendapatan jasa bertambah juga bertambah sebesar 4 juta 350 letaknya adalah di sisi kredit oke silahkan lanjut tunjuk siapa Pak Novia Pak Novia Teresia Novia Teresia oke saya Pak nomor 5 tanggal 3 Desember 2016 diberi perlengkapan kantor sederhana 500 ribu secara tunai di toko edukit jadi analisisnya itu Pak kas berupa perlengkapannya itu bertambah di debit selesai 500 dan kas berupa uang tunainya itu berkurang Pak di kredit jadinya 500 oke bukan kas ya maksudnya aset mungkin maksudnya betul begitu saya paham jadi perlengkapan kantornya atau supplies boleh kalau kita mau menggunakan kita komitmen saja nanti mau menggunakan akunnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris tapi enggak ada masalah nah disini saya menggunakan bahasa Indonesia yaitu perlengkapan kantor 500 ribu pertama ya selainnya di debit kemudian kasnya berkurang sebesar 500 ribu atau di datanya di kredit kasnya gitu oke ya silahkan tunjuk lagi ayo jadi biar selanjutnya Emiah Pak coba Emiah 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 oke Emiah Pepayosa yuk nomor 6 tanggal 4 Desember 2016 memberikan jasa kepada Hermansakit Budi Kemuliaan Jalan Budi Kemuliaan nomor 1 Kampung Seraya Batam dengan imbalan yang akan diterima sebesar 6.250.000 itu Pak asetnya yaitu akun receivable bertambah 6.250.000 dan revenue-nya berupa service revenue bertambah 6.250.000 oke betul ya good ya seperti itu jadi piutang usahanya juga bertambah ya aset berupa piutang usaha bertambah 6.250.000 kenapa kok piutang bukan kas karena disini sudah jelas yang akan akan itu berarti belum diterima tapi sudah dikerjain sudah maka kemudian bisa kita akui sebagai pendapatan jasa bertambah 6.250.000 posisinya di sisi kredit oke terus sekarang tunjuk siapa Emya Lydia Pak Lydia Lydia siapa nanti jangan Lydia banyak namanya oke silahkan saya Pak ya lanjut nomor 7 tanggal 5 Desember 2016 dibeli perlengkapan untuk bahan pembersih seharga 8.500.000 dibayar tempo dari usaha dagang lengkap jalan Ahmad Yani Batam aset berupa kas berkurang senilai 8.500.000 kemudian utang bertambah sejumlah 8.500.000 set berupa apa tadi kas berkurang 8.500.000 pak oke coba dibaca lagi dibeli perlengkapan kalau disini dibayar tempo artinya apa secara tunai apa kredit 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 ingat makanya kan tadi saya ini tunai atau kredit kredit kalau ada kata tempo atau dibayar akan atau ya artinya disitu tidak ada keterangan tunai atau tidak ada beda ketika ceritanya disitu tidak ada keterangan sama sekali baik itu tempo tunai enggak ada keterangan kalau seperti itu perlakuannya adalah asumsinya tunai tapi kalau sudah ada keterangan dibayar tempo berarti bayarnya belakangan kalau belakangan berarti kredit maka kemudian asetnya yang bertambah apa karena dia dibeli perlengkapan berarti yang bertambah apa perlengkapan itu kalau bahasa inggrisnya supplies maka kemudian akun yang digunakan adalah perlengkapan yang bertambah yang dibeli apa perlengkapan kalau dibeli bertambah atau berkurang tambah dong kita beli masuk berkurang kanan oke berarti perlengkapannya bertambah tapi kemudian elemen yang lainnya apa karena dia dibayar tempo berarti jadinya kita punya punya apa utang utang betul akunnya adalah utang utang usaha gitu ya perlengkapannya bertambah sebesar 8.500.000 kemudian utang usahanya juga bertambah 8.500.000 gitu ya oke jelas ya jelas pak oke gak masalah nanti kalau salah gak masalah namanya juga belajar gitu ya tapi justru dari situlah kemudian saya tahu bahwa oh berarti ada yang masih belum belum paham jangan kemudian fine-fine aja kenapa saya nyontek pak wah iya itu malah justru bukan feedback buat saya itu malah justru ketika kalian mencontek itu atau ngopi punya temannya saya gak dapat feedback dan itu malah justru merugikan diri saya gak mau seperti itu justru jujur aja karena jujur itu kemudian saya tahu oh di kelas ini sudah ada yang paham oh di kelas ini ada yang belum paham oh ini kesulitan di sini nah nanti tinggal disampaikan gitu ya gak usah malu kita namanya juga belajar saya juga belajar kok lama gak ada masalah gak masalah gitu ya justru dalam proses belajar itu kalau ada yang salah ya dibenerin gitu ya tuh jangan malu malu gak tambah pintar kok oke selanjutnya silahkan ditunjuk temannya yang transaksi transaksi 8 tanggal 6 Desember yuk Marta pak oke silahkan Marta oke sudah online Marta oke nomor 8 tanggal 6 Desember 2016 Bapak Priono sebagai pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 5.250.000 asetnya akun cashnya berkurang 5.250.000 di kredit dan privenya bertambah 5.250.000 di debit oke ya posisinya di equity distribution ya atau di pengambilan pribadi gitu ya istilahnya nah disitu jadi betul sekali tadi bahwa cashnya berkurang kenapa karena disitu soalnya adalah bahwa Priono mengambil uang sebagai ini kan statusnya adalah sebagai pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi nah berarti cashnya perusahaan diambil betul maka kalau diambil berkurang ya cashnya berkurang 5.250.000 posisinya adalah di sisi kredit ya kemudian di elemen equity distribution akunnya adalah private sebesar 5.250.000 bertambah di sisi debit gitu ya oke oke sekarang Martha pilih lagi kawannya Kak Sherina oke Sherina Sharon silahkan oke Pak nomor 9 tanggal 7 Desember 2016 dibayar gaji karyawan sebesar 2.350.000 jadi asetnya yaitu berupa cash berkurang 2.350.000 itu kredit lalu di expense yaitu berupa salary expense bertambah 2.350.000 dan itu debit oke good betul ya yes kalau bahasa indonesianya jadinya biaya gaji ya intinya sama aja kemudian cashnya berkurang karena untuk bayar gaji ya sebesar 2.350.000 kemudian biaya gajinya bertambah atau salary expense gitu ya sebesar 2.350.000 di debit oke sekarang silahkan tunjuk temannya Sherina Rezi Pak Rezi silahkan Rezi Rezi Heri transaksi 10 tanggal 9 Desember tanggal 9 Desember dibeli peralatan habis pakai dari PT Bersikirat Nagoya 55 Batam seharga 6 juta secara kredit berarti itu secara kredit supplies-nya bertambah aset elemen aset supplies-nya bertambah itu di debit dan hutangnya bertambah Pak conveyablenya di kredit oke betul ya ini memang agak sedikit ambigu ya karena disini disoalnya itu tanggal 9 Desember diberi peralatan habis pakai ini sebenarnya peralatan apa ban habis pakai gitu ya atau supplies tapi kita masukkan sebagai supplies karena lebih ke habis pakai peralatan habis pakai itu contohnya apa sapu sapu itu kalau kita gunakan lama-lama habis sapu lidi itu lama-lama dia makin pendek makin pendek makin pendek buat nyapu terus 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 sapu biasa itu lama-lama patah kalau alat pel lama-lama yang itu serabutnya itu habis juga karena digosok-gosok terus maksudnya itu tapi ini kita masukkan saja sebagai ban habis pakai karena akan lebih mudah ke situ dibandingkan ke peralatan kalau peralatan kan lebih apa namanya lebih panjang umurnya kalau ini setahun dalam satu tahun itu sapu itu bisa habis itu betul kemudian karena dia secara kredit maka jadinya utang usaha bertambah di kredit jadi dia melakukan pembelian secara kredit ban habis oke oke supply kemudian account payable ya sama itu banyak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja oke silakan rezi pilih kawannya siapa yang diminta untuk menjawab coba Dimas oke siapkan Dimas 11 tanggal 10 Desember 2016 memberikan jasa kepada pelanggan RSUD Mung Fatimah dengan nilai 6 juta tunai berarti asetnya itu kasnya bertambah 6 juta masuk ke dalam debit 6 juta warna itu pendapatan usaha pendapatan usaha bertambah kredit kredit 6 juta oke ya betul nah gini ya kasnya bertambah 6 juta didebit didebit kemudian pendapatannya pendapatan usaha pendapatan jasa sebenarnya ya disitu pendapatan pendapatan jasa ya karena ini perusahaan jasa jadi pendapatannya pendapatan jasa gitu bertambah 6 juta di kredit oke betul kredit ya terima kasih Dimas nah pilih Dimas siapa temannya yang diminta mengerjakan transaksi 12 12 oke silahkan 12 12 ya tanggal 12 dosen keluar pendapatan 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 sebesar 5 juta hmm ya betul kasnya berkurang ya karena dia membayar sebagian utang kepada urdi lengkap sebesar 5 juta sehingga kasnya berkurang 5 juta kredit dan utang usahanya berkurang juga karena bayar utang kalau kita bayar utang malah justru utangnya pertama tidak ada yang bayar utang mendingan utang utangnya jadi berkurang bangkrut kurang jadi utang usahanya jadi berkurang sebesar 5 juta di debit oke betul silahkan pilih siapa Rudolf pasir coba pasir oke silahkan nomor 13 kan pak yes nomor 13 tanggal 13 Desember 2016 menyewakan peralatan kepada kilber klinis service jalan raya tiban batam seharga 2 juta 500 ribu rupiah tunai nah itu pak pertama asetnya berupa kas yang bertambah 2 juta 500 itu di debit setelah itu revenue pak pendapatan sewa bertambah juga itu kredit pak revenue berarti pendapatannya bertambah kasnya bertambah oke ya kasnya bertambah 2 juta 500 kemudian nah di tanggal 13 itu pendapatannya adalah pendapatan sewa gitu ya iya pendapatan sewa iya oke silahkan pilih temannya lagi siapa siapa lah wih cowok semua gak enak kalian nunjuk ternyata ya silahkan 14 oke sebentar ya sebentar 15 ya pak sebentar 14 tanggal 15 Desember 2016 dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta 350 ribu jadi kasnya bertambah pak 2 juta 350 ribu dan expense-nya akun seleri expense 22 2 juta 350 ribu pak bapak sebentar ya oke sebentar saya terima telepon sebentar aja dulu satu satu menit oke pending dulu sebentar ya oke 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 ns 3 1 2 2 2 2 3 Terima kasih. Terima kasih. Bayar gaji karyawan sebesar Rp2.350.000, gitu ya. Terus gimana? Bayar gaji. Jadi, nambah kas, Pak. Nambah kas, Rp2.350.000. Nambah kas? Kita bayar dulu, Sul. Kalau kita bayar itu aset kita berkurang. Berkurang kasnya, Pak. Kasnya berkurang. Sebesar? Rp2.350.000, Pak. Terus? Terus? Expense-nya? Expense, Pak. Expense-nya ber? Iya, Rp2.350.000, bertambah. Akunnya apa? Pertambah. Akunnya apa? Lari expense. Salary expense. Oke. Kasnya berkurang sebesar Rp2.350.000, kemudian biaya gaji atau salary expense bertambah Rp2.350.000, debit ya. Oke. Silahkan. Tunjuk siapa, Sul? Sama-sama, Pak. Sama-sama, udah tadi. Iya, udah tadi. Udah, makanya yang main aja. Si apa, Pak? Boleh tuh. Siapa? Lydia. Lydia. Lydia udah belum? Udah kayaknya. Fika, Sul. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, kan? Baru join, masalah ya, Pak. Jaringan, Pak. Fika ada tuh, Fika-Fika. Fika belum, Fika. Fika-Fika. Yaudah, Fika Risma ya. Makasih. Silahkan, Fika Risma. Transaksi 15. 15. 18 Desember 2015 diterima pelunasan biotang dari RS Budi Kemunian Jalan Budi Kemunian Jalan Budi Kemunian nomor 1, Kampung Keraya Batam. Ya. asetnya bertambah 6 juta 250 berupa cash. Terus asetnya berkurang lagi 6 juta 250 berupa account dasar itu kredit, Pak. Yang cash-nya debit. Oke. Betul. Nah. Jelas ya. Terus silakan pilih siapa? Fika. Nurul, Pak. Nurul. Oke. Silakan, Nurul. Pada tanggal 19 Desember 2016 memberikan jasa kepada PT EPCOS Kawasan Industri Pandil dan diterima tunai sebesar 5 juta 750 ribu. Di elemen aset itu cash-nya bertambah 5 juta 750 ribu dan masuk ke debit. Kemudian di elemen revenue itu akunnya pendapatan jasa bertambah 5 juta 750 ribu berupa kredit, Pak. Ya, di kredit ya posisinya. Berarti betul. Cash-nya bertambah 5 juta 750 di debit kemudian pendapatan jasa bertambah 5 juta 750 di sisi kredit. Oke. Betul. Silakan pilih temannya. Syariza, Pak. Syariza. Oke. Nomor 17 siapa? Yes. Oke. Tanggal 20 Desember 2016 memberikan jasa kepada RS Budi Kemuliaan Jalan Budi Kemuliaan Nomor 1 Kampung Seraya Batang dengan imbalan yang akan diterima sebesar 7 juta 500 ribu. Elemen asetnya bertambah sebesar 7 juta 500 ribu sebagai debit dan revenue-nya bertambah sebesar 7 juta 500 ribu sebagai kredit, Pak. Tadi debitnya apa? Debitnya account receivable. Oke. Account receivable atau PIU utang. Betul. Maka kemudian ya sama saja. Account receivablenya di debit sebesar 7 juta 500 kemudian di revenue-nya sebagai pendapatan jasa atau service revenue sebesar 7 juta 500 di sisi kredit. Oke. Silahkan tunjuk lagi temannya. Shahriza pilih siapa? Nofriza sudah ya, Pak? Nofriza sudah kayaknya. Itu tadi si Raja itu ada. Raja Raja Filandini belum tuh? Pak, saya belum. Oh, belum ya. Ya, sudah lah. Oke, silahkan. Tanggal 23 ya, Pak? Tanggal 23 Desember 2016 membayar sisa membayar sisa utang kepada UD lengkap. Itu sisa utangnya berapa? Sisa utangnya 3 juta 500. Ya. Di aset kasnya berkurang sebanyak 3 juta 500. Terus itu kredit liabilitinya utang usahanya berkurang juga? Eh, bertambah. Berkurang apa? Bertambah. Ingat, dia posisinya di mana? Berlawanan atau berlawanan atau berbanding lurus. Posisinya kan beda posisi nih. Ini kan berarti hukumnya adalah berbanding lurus. Jadi asetnya berkurang utangnya juga berkurang 3 juta 500. Iya, betul. Itu ya. Jadi disini kasnya berkurang 3 juta 500 atau cash gitu ya. Itu di sisi kredit. Kemudian utang usah juga berkurang 3 juta 500 di sisi debit. Gitu. Yuk, lanjut. Carang. Pilih siapa? Friza. Fikri, Pak. Fikri. Silahkan. Fikri. Halo? Halo, Fikri. Adakah? Fikrinya enggak ada, Pak. Iya, ngapain nunjuk yang enggak ada. Yang ada lah. Pikiran saya ada tadi, Pak. Ya, makanya. Yaudah, Pak. Ini, Pak. Si Arinda, Pak. Oke, silahkan Arinda. Halo? Tanggal berapa? 19. Tanggal 24. Transaksi 19. Tanggal 24 Desember 2016, dibeli perlengkapan untuk bahan pembersih seharga Rp3.500.000 dibayar tempoh setelah satu bulan. Dilengkap jalan Ahmad Yani Batam. Itu di akhirnya supplies debit Rp3.500.000 lalu di liabilitinya account payable-nya Rp3.500.000 juga. Oke. Ya, betul. Posisinya kalau perlengkapannya debit, kemudian utang usahnya di kredit. Oke, silahkan pilih siapa kawannya. Hariman, Pak. Oke, Hariman. Ya, Pak. Yuk. Tanggal 26 Desember 2016, membayar langsungan hutang kepada bank mandiri sebesar Rp500.000 ditambah bunga 1% dari sisa pinjaman. Aset asetnya berkurang, Pak. Berkurang Rp500.000. Terus? Terus? Terus hutangnya, Pak. Hutangnya juga berkurang. Rp500.000. 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 Rp42.000. Rp42.000. Nah, terus? Ya. Gak balance, dong. Sudah itu. Hah? Sudahkan ada dari sisa bunga dari bunga 1% itu, Pak. bunga 1%-nya. Ya. Sekarang coba. Tadi asetnya berkurang Rp500.000. Terus? Ditambah bunga 1%, Pak. Ditambah bunga 1%-nya berapa? Di mana? Di sama-sama ya, Pak? Asetnya juga Rp42.000. Sekarang gini. Nah, kita cermatin satu-satu. Jadi, di tanggal 26 Desember 2016, ini kan membayar angsuran utang kepada bank maniri sebesar Rp500.000. Berarti kan asetnya berkurang. Betul, aset berkurang Rp500.000. tetapi kemudian ada bunga, 1% gitu ya. Ini harusnya gimana, Pak? Oke, sekarang gini. Utangnya berapa, sih? Utang banknya, Pak? Ya. Utang banknya. Rp500.000. Utang bank. Rp500.000.000. Rp50.000.000. Berapa? Rp50.000.000. Rp50.000.000, Pak. Rp50.000.000, Pak. Berarti baru dibayar berapa? Berarti berapa besaran sisanya? 45 juta Pak 45 juta 49.500 Ya kali 1 persennya berapa? 490 1 persennya 490 490 5 49.500 Wah ayo yang betul Saya hitungin ya 49.500.000 Gitu kan Kalikan 1 persen 1 persen 1 persen 0 0 Atau 1 bagi 100 gitu Biar nggak salah 0,00 kan Per 100 Berapa? 0,00 gitu kan 0,01 Oke Berarti 0,01 Dikalikan dengan Berapa 49.500 Salah ini kenapa Karena 1 persen Ini ajalah ya Nah berapa? 495 Berarti kalau di total Berapa jatuhnya? Ini coba hitungan saya Cukainya 99.000 Berarti ini juga Hitungan saya salah Harusnya berapa? Di sini adalah sebesar Expense ya 495 495.000 Bertambah 495.000 Expense kan? Biaya bunganya bertambah Betul Utang banknya berkurang Kasnya berarti jadinya Berkurang berapa? 900 95.500 995.000 Nah ini yang betul Jadi Kasnya berkurang sebesar 995.000 Di kredit Kemudian Expense ya Berupa biaya bunga 495.000 Kemudian Lability-nya Berupa utang bank Berkurang 500.000 Di debit Ini debit ya Di sini kredit Balance gak? Balance Karena di sini 995 Yaitu Di kredit kan? Yang di debit 495.000 Debit Dan 500.000 Debit Pas Gitu ya Oke Ada pertanyaan? Pak izin Pak Hmm? Izin Pak Kalau Biaya bunganya Digabungin Ke Ya Dipinjang Sebagai utang bank Itu gak masalah kan Pak? Karena nanti Jadinya Digabungin di sini ya Jadi utang bank Padahal kan utangnya beda Utang Pokoknya Pokok pinjamannya Sebenarnya kan 500 Pembayaran Kalau di Di sini Masalahnya ditambah Dengan bunga 1% Dari sisa pinjaman Bisa juga sih Sebenarnya Ya Ini jadinya utang bank Totalnya segitu Yang dibayarkan Padahal utang banknya Kan cuma 500 Yang dibayar Yang sisanya kan bunga Gimana? Ya kalau umumnya sih Langsung tagian Banknya berapa? Itu nanti masuknya Sebagai utang Pembayaran utang bank Tapi nanti Jadinya gak sinkron loh Kenapa gak sinkron? Karena utangnya itu Yang sisanya Utang banknya Jatuhnya Kan pertama Kita catat Utang banknya berapa? 50 juta Kalau kita masukkan Sebagai utang bank Berkurang 995 Berarti nanti Ketika kita menghitung Di periode berikutnya Di bulan berikutnya Jadinya Salah dong Betul gak? Karena saldo Sisa utangnya Itu jadinya Lebih kecil Dibandingkan yang seharusnya Lebih rendah berapa? 495 ribu Maka Yang sebaiknya Pencatatannya adalah Kasnya itu 995 Kemudian karena Di situ sudah jelas Ada bunga Maka jadinya adalah Sebagai biaya bunga 495 Baru utang bank 500 ribu Sehingga utang banknya Itu akan Berkurangnya juga Dia mengikuti Sesuai dengan Pembayarannya Dan biaya bunga Tetap pengakuannya Sebagai biaya bunga Beda cerita Kalau Di bank Pinjam 50 juta Tapi Ditambah bunga Jadinya totalnya sekian Nah itu langsung Dikurangkan dari Ini biaya bunganya Masuk sebagai utang Memang yang biasanya Praktik di labangan Di perusahaan Seperti itu Tapi dalam hal ini Kita bikinnya Seperti ini saja Agar nanti Kalau di periodo berikutnya Misal Itu menjadi lebih Konsisten Oke Gitu ya Oke Ya enggak salah juga sih Tapi kurang tepat Yang tadi Kecuali kalau utang banknya Pengakuannya tidak 50 juta Jadinya Utang banknya Plus bunga Jadinya berapa Total utangnya itu berapa Karena nanti ketika Di laporan keuangan Akan jadi Tidak balance Kenapa enggak balance Bisa jadi nanti Bayar utangnya itu Jadi lebih besar Sedangkan utang yang dibayarkan Hanya 50 juta Sedangkan pembayaran utangnya Adalah kalau Misalkan Selama Dua tahun Selama dua tahun Pembayarannya lebih besar Daripada Utang yang tertera Di Buku besarnya Paham enggak yang saya maksud Paham enggak Ya kan Jadinya malah justru Nanti Apa namanya Buku besar Utang banknya Utangnya 50 juta Tapi kita bayarnya adalah Lebih dari 50 juta Kalau ini kita gabungkan ke sini Gitu Ya Oke Terus Tanggal 27 Silahkan Pilih siapa Hariman Hangko Pak Hangko Silahkan Ya silahkan Tanggal Nomor 21 ya Pak Ya Tanggal 27 Desember 2016 Dibayar Biaya listrik Bulan ini 350 ribu Elemen asetnya Kasnya berkurang Pak 350 ribu Pak Terus Terus Di biaya ini Pak Untuk listriknya itu Pak Apa namanya Biaya Kebutuhan Oh ya kebutuhan Pak Biaya kebutuhannya itu Pak Ya Biaya utilitas maksudnya Oke Ya biaya utilitas Pak Ya Di debit ya Kalau tadi kasnya berkurang Di Di Kredit Gitu Oke Iya Pak Oke Silahkan Pilih siapa Hangko Ini pilih siapa Ini Pak Yang enak ya Pak Ya siapa Yang lelaki udah habis Pak Cewek lah berarti ya Pak Ayunda lah Pak Oke Silahkan Oke Pak Ya Makasih Ayunda Ayunda Pak Saya lagi di jalan Pak Kok bisa Mau kerja Pak Mau kerja Aduh Ya sudah Yang lainnya Ya Siapa Pak yang belum Pak Bingung saya Pak Ya Yang belum siapa Nur Anissa itu belum Nur Anissa belum Nah ya Pak Gak apa-apa Gas aja Pak Ya Halo Pak Ya Yang tanggal 28 Desember berarti ya Pak Betul 28 Desember itu Pembayaran Telepon Asetnya Kas berkurang 600 ribu Dan asetnya Biaya utilitasnya Bertambah 600 ribu Pak Kas berkurang menjadi kredit Biaya utilitas bertambah Menjadi debit Oke Betul Jadi kas yang berkurang di kredit Kemudian biaya utilitas Bertambah di debit Oke Ya Silahkan Nur Anissa Pilih siapa temannya Yang belum Belum Tidak tahu siapa Saya Tidak baru Ayo Ayo Agustina Pak Ya Silahkan Ayo 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 Agustina Silahkan Ayo Ada Silahkan yuk Maaf Nomor berapa ya Pak Nomor 23 Tanggal 29 Desember Nomor berapa ya Pak Maaf Tidak dengar dari tadi Wifi nya lagi bermasalah 23 23 Dengar gak Halo 20 Tanggal 29 Dengar gak Pak suara saya Pak Dengar 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 dengan jelas Halo Pak Halo ya Pak Dengar Saya mendengar dengan jelas Tanggal 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 23 Tanggal 29 Desember 2016 Memberikan Ya Halo Halo Keluar ayu Pak Udah Jaringannya Pak Ya kalau jaringannya Memang gak bagus Ya sudah Oke ya sudah Saya jawab aja lah ya Jadinya bagaimana Oke Karena memberikan jasa Ya berarti Kasnya bertambah Di debit Sebesar 4.350.000 Kemudian Yang di kredit Adalah Pendapatan jasa 4.350.000 Di kredit Nah Tunai kan Oke Terakhir Yosi 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 Hadir ya Oke Tanggal 30 Tanggal 30 Desember 2016 Pembayaran Sebagian Utang Kepada PT Bersikilat Nagoya 55 Batam Seharga 4.500.000 Asetnya Kas berkurang 4.500.000 Pak Liability Utang Usaha Berkurang 4.500.000 Good Betul sekali Ya Oke Dari pembahasan ini Apakah ada yang ingin Ditanyakan Ceritanya Adakah yang ingin Ditanyakan Atau ada yang Masih bingung Setelah ini Saya kirim Ke siapa ya Oh Ke ketua kelas saja Ke Rezi Herdi Oke Ya Ada pertanyaan Nggak Nanti setelah ini Saya kirim Saya Pak Ya Silahkan Nofriza Nomor berapa Saya bingung Yang Bunga tadi Pak Bunga yang Satu persen itu Oh Bunga Bunga itu ya Oke Jadi begini Ya Bukan bingung Pak Belum paham Oke Ya sama saja Nggak Nggak apa-apa Saya bercanda juga Nah Coba perhatikan di sini Bahwa tanggal 26 Desember 2016 Membayar Angsuran utang Kepada bank mandiri Sebesar 500 ribu Ditambah Bunga satu persen Dari sisa pinjaman Nah Kan kita bayar 500 ribu Nah Kalau kita bayar 500 ribu Artinya Utangnya berkurang 500 ribu Betul Ya kan Utangnya berkurang Betul Nggak Nah Kemudian Ditambah bunga Satu persen Dari Sisa pinjaman Artinya Ada Bunga pinjaman Ditambah bunga pinjaman Berarti yang kita bayarkan Tidak hanya Cuma bayar 500 ribu saja Tidak Tetapi ada bunga pinjaman Yang harus kita bayarkan Nilainya berapa 495 Loh 495 495 Ini diperoleh dari Satu persen Dikalikan dengan 49 juta 500 ribu Karena baru bayar 500 ribu Sehingga Pengakuannya Yang bunganya Dicatat sebagai Biaya bunga Kemudian Kasnya yang berkurang Berapa Berarti Untuk bayar Bunga Plus Pokok angsurannya Berapa 500 Sehingga 495 Ditambah 500 Kasnya Berkurang 995 Rupu Gitu Nah Pak Kenapa Biaya bunganya Tidak Dicatat Ditambahkan Di Utang Bank Karena Kalau kita Masukkan Sebagai Utang Utang Padahal Disitu Adalah Biaya Bunga Maka Nanti Saldo Utang Bank Kan Harusnya Saldo Utang Bank Awalnya 500 Eh 50 Juta Saya Berikan Gambaran Ini 50 Juta Apa Belum Nah 50 Jutanya Ini kan 50 Juta Saldo Sekarang Kalau kita Kurangi Kita Bayarkan Disini 500 500 Ribu Saldonya Berapa Sisanya Ini Kita Kurang Saya Bikin Minus 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 500 Ribu Kalau Saya Kurang Kan Maju Utama Oke Nah Sisanya Kan 49 Juta 500 Betul 49 Juta 500 Apa Yang Terjadi Kalau Saya Masukkan Biaya Bunganya Ini Kesini Jadinya Besarannya Adalah 99 95 Jadinya 49 Saldo Nanti Ya Jadi Utang Banknya Nanti Saldonya Jadi 49 Juta Padahal Kita Bayarnya Baru 500 Ribu Yang 49 49 495 Ini Adalah Sebagai Biaya Bunga Makanya Nanti Di Akhir Akhirnya Tidak Akan Matching Lagi Karena Kita Bayarnya Justru Nanti Saldo Utang Banknya Malah Justru Jadi Minus Kenapa Pengurangannya Lebih Gede Dalam Waktu 10 Tahun Ini Nanti Jadinya Minus Kenapa Karena Kita Bayarnya Lebih Padahal Itu Adalah Sebagai Biaya Bunga Sedangkan Pengakuan Utangnya Hanya 50 Juta Maka Kalau Kita Angsuran Bank Ingat Angsuran Bank Maka Kalau Angsuran Bank Maka Utang Banknya Itu Yang Berkurang Pokoknya Bunganya Dicatat Sebagai Biaya Bunga Bukan Sebagai Angsuran Bukan Sebagai Utang Bank Bayar Utang Bank Kalau Angsuran Benar Besaran Angsuran Tapi Dicatat Sebagai Biaya Bunga Gitu Ya Jelas Sehingga Dipisahin Bukan Sebagai Jadi Satu Sebagai Pembayaran Utang Utang Itu Itu Ya Itu Nafreza Ya Pak Oke Ada Lagi Yang Mau Tanya Nah Setelah Ini Tugas Kalian Ngapain Tugasnya Adalah Mencatat Kedalam Jurnal Caranya Bagaimana Mencatat Kedalam Jurnal Disini Sudah Ada Akun Sudah Ada Posisinya Debit Atau Kredit Jadi Kalian Tinggal Menyusun Saja Caranya Bagaimana Ya Tinggal Dibuat Saya Buat Disini Ada Tanggal Kita Mau Pakai Bahasa Inggris Debit Ya Kemudian Disini Saya Buat Description Dengan Debit Kemudian Deskripsi Disini Kemudian Ada Debit Ada Debit DTA Saya Buat Nanti Cara Mencatat Nanti Nanti Dicatat Aja Gitu Iyalah Dicatat Masa Nggak Dicatat Ya Tetap Dicatat 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 Satu Deskripsinya Apa Account Description Akun Akun Dan Deskripsi Akunnya Apa Yang Didebit Adalah Lihat Transaksi Satu Transaksi Itu Satu Itu Apa Kas Kasnya Didebit Ingat Cara Dicatat Dicatat Untuk Jurnal Adalah Yang Didebit Dulu Berarti Disini Kas Kemudian Yang Dikredit Apa Dikredit Adalah Modal Jadi Lengkap Modal Tuan Priyono Nah Itu Saya Bikin Nah Ini Untuk Artinya Disini Debit Yang Menjarak Adalah Kredit Besarnya Berapa Sesuai 28 Oke 28 1 2 3 28 Nah Seperti Ini Contohnya Nah Seperti Itu Kemudian Kita Beri Keterangan Keterangannya Awal Mencatat Setoran Modal Tuan Priyono Nah Gitu Saja Inilah Jurnal Tidak ada Refnya ya Pak Referensinya Boleh Kalau mau Ditambahin Tidak Tambahin Aja Referensi Referensi Ini nanti Nanti gunanya Ketika Pada Saat Posting Nanti ada Keterangan Kita Memberikan Informasi Disitu Ya Referensi Jadinya Boleh Ditambahin Oke Gitu ya Nah nanti Kalian Mengerjakannya Dari mana Ya dari Sini Sisanya Transaksi 2 3 Dan Seterusnya Nanti kita Mencatatnya Ini adalah Berdasarkan Tanggal Oke Setelah ini Saya kirim Ke Ketua Kelas Ya Gitu Setelah ini Sebentar Saya Simpan Dulu Saya kirim Ini Oke Ini Jurnal Nah nanti Kalian Ngerjakannya Dari sini Aja Analis Transaksi Oke Disini Adalah Jurnal Seterusnya 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 selamat menikmati oke saya sudah kirim ke oke saya sudah kirim ke Rezi nanti biar Rezi yang akan menginformasikan ke kalian nah tugas kalian silakan untuk menjurnal jadi apa yang sudah kita lakukan analisis transaksi tadi yang sudah kita bahas selanjutnya silakan kalian buat jurnalnya akan mudah sekali karena sudah ditandai debit kredit akunnya yang dipakai apa gitu ya oke ada pertanyaan belum ya kita sampai jam 3 lebih ya ya setengah jam cukup pengerjakan kita bahas nanti jam 3 biar hari ini agak lebih dikit nanti setelah ini ada kuliah lagi nggak ada ya oh kalau nggak ada berarti kita bisa sampai jam 5 nggak apa-apa salah itu kan jangan sampai ya sudah pokoknya hari ini kita bahas sampai jurnalnya setengah jam kalian bisa buat jurnalnya bisa lah sudah ada di situ analisisnya tinggal pindahin akunnya sudah ada tinggal pindahin formatnya sudah ada sudah ada oke 30 menit ya jam 3 nanti kita join lagi kita bahas oke gitu karena nanti saya akan ya kemarin kan pas saya ini konsultasi sama Bapak buat jurnalnya kalau udah buat jurnalnya tapi dia per poin-poin gitu nggak masalah per poin-poin atau langsung digabungin semua nomor sebenarnya langsung aja digabungin semua nomor aja tinggal gabungin aja biar kelihatan transaksinya karena nanti digabung yang kemarin kan memang kalau mau dibuat yaudah nggak apa-apa dibuat sekalian gitu ya artinya saya pikir kemarin sudah kita bahas ternyata belum gitu ya yaitu miskom maklum kadang saya ngajar pagi sama malam jadi saya berpikirnya sudah padahal belum gitu ya ya kayak gitu oke nggak masalah nanti digabungin aja tinggal gabungin kan mudah masalah ini gitu ya oke oke ya gitu ya kita akhiri dulu sebentar nanti jam 3 kita join lagi kita kan sampai jam 3.20 kalau masalah ya sampai jam 4 juga nggak apa-apa sampai jam 5 juga nggak apa-apa boleh sampai jam 6 nggak masalah saya kalian yang masalah gitu ya ya gitu aja nanti semakin lama kita ngobrol semakin waktunya jalan kalau begitu saya akhiri dulu nanti jam 3 kita join lagi untuk membahas ya Pak ada yang belum selesai nggak apa-apa nanti sekalian kita bahas karena nanti setelah itu saya akan berikan tugas lagi yang jumlah transaksinya juga sama 24 transaksi gitu ya oke terima kasih saya akhiri dulu